Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Wassalatu wassalamu ala surafil anbiya wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang mana pada hari ini kita masih diberikan karunianya Alhamdulillah berupa waktu, kesehatan, serta kita masih bisa berjumpa di ruang online ini. Tentunya solawat serta salam kita curahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, Allah SWT, keluarga serta para sahabat beliau. Amin, amin ya rabbal amin. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti tentunya. Amin, amin ya rabbal amin. Alhamdulillah sahabat izi, biasanya kalau kita suka ada acara Minggu Seru, sekarang kita di Sabtu Seru. Ini untuk sahabat izi yang join di acara ini atau mungkin yang biasanya juga mengikuti acara-acara sebelumnya pasti tahu. Acara-acara Islami izi yang ada di Minggu Seru atau Sabtu Seru akan menghadirkan gestar-gestar yang tentunya insya Allah bermanfaat untuk sahabat izi. Dan kali ini di event Sabtu Seru 19 September 2020 ini lebih menarik dari event-event sebelumnya tentunya. Karena apa? Dengan tema Muslimah in Action dengan gestar bersama Mbak Eci Sofwan. Mungkin untuk sebagian sahabat izi yang suka foto atau food photographer tahu siapa beliau. Tapi tunggu dulu sebelum nanti kita akan mengarah ke beliau. Wah ini di tampilan sudah ada foto-foto menarik. Dasyat ini ya foto-fotonya. Fitri mau ngasih tahu dulu nih. Di acara ini akan ada door prize menarik untuk dua sahabat izi yang mengikuti acara ini. Jika gimana caranya untuk dapat door prize-nya. Sahabat izi silahkan men-screenshot dari keseruannya acara ini. Lalu nanti tayangkan di Instagram-nya masing-masing dengan hasil foto screenshot yang menarik. Atau juga dengan caption yang menarik. Dan jangan lupa take mention ke at Inisiatif Zakat Indonesia. Nanti akan dipilih sama Panitia. Dua peserta yang menarik dan mendapatkan door prize yang tentunya juga menarik. Oke, jadi jangan lupa nih sambil dengerin ilmunya nanti dari gestar kita. Silahkan sambil screenshot acara ini. Dan buat caption atau testimoni ya terkait acara ini bagaimana. Dan jangan lupa di take mention ke at Inisiatif Zakat Indonesia. Baiklah, ini kalau di tampilan sudah ada foto-foto yang menarik ya. Sliding-slidingnya dari makanan, minuman. Masya Allah. Tentunya sebelum kita masuk dan menyapa gestar kita. Yuk sama-sama kita ucapkan basmala untuk kelancaran dan keberkahan acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga sehat selalu, sahabat Izi. Ini walau di tengah pandemi seperti ini ya. Kita memang tetap harus di rumah saja. Dan tetap aware dengan kondisi kebersihan, kesehatan diri maupun keluarga kita tentunya yang paling terdekat. Tapi bukan berarti di rumah saja kita tidak beraktifitas atau tidak bermanfaat. Salah satunya seperti yang kita lihat di layar. Bahwa foto-foto ini ternyata dibaliknya adalah dari muslimah in action. Tetap bisa berkreasi ya, walau di rumah saja. Tapi bagaimana ini bisa menghasilkan foto-foto yang menarik dengan handphone ataupun dengan hobi yang memang bisa dikatakan, ini simple kok Mbak Fitri atau seperti apa. Jadi langsung saja yuk kita ngobrol sama Mbak Eci-nya. Assalamualaikum Mbak Eci. Assalamualaikum semua teman-teman. Selamat pagi. Masya Allah. Pagi Mbak Eci. Mbak Eci itu kayaknya di pustakaan. Baiklah, gimana kabarnya Mbak Eci? Ya Alhamdulillah Mbak. Sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Posisi di rumah di mana nih Mbak Eci? Ya saya ini di ruangnya, ruang PW ya. Ruang suka nongkrong saya dengan keluarga. Oh baiklah. Baiklah. Iya Mbak Eci, tadi sebelumnya Fitri udah cerita ke sahabat Izi yang ikut acara kita kali ini dengan tema muslimah in action bersama Mbak Eci Sofwan. Bahwa di rumah aja bukan berarti kita nggak bisa berkreasi atau bermanfaat ya Mbak Eci ya. Mbak Eci ya. Gitu. Dan kalau melihat memang di Instagram ini sudah berseliweran dengan hashtag-hashtag upload kumpakan. Sebetulnya sih Fitri juga penasaran nih, karena dari, bahkan kalau dilihat sudah internasional ya, dari luar negeri, dari dalam negeri itu dengan hashtag upload kumpakan. Dan beberapa kali juga Fitri melihat seperti ada aturan gitu dari upload kumpakan minggu ini buat ini ya gitu. Kurang lebih itulah yang pernah Fitri lihat. Ternyata setelah kami pelajari, di balik layarnya itu ada foundernya ini Mbak Eci ya. Gimana coba Mbak Eci? Bisa diceritakan mungkin. Iya Mbak. Sebelumnya saya kenal ya, bagi yang belum kenal. Saya Eci di Medan. Kebetulan founder upload kumpakan ya komunitas fotografi no mahluk khusus perempuan yang pertama di dunia. Jadi, kalau awal terbentuknya itu, lagi ini ya kita baru-baru kenal Instagram itu tahun, suara saya jelas ya Mbak Fitri? Alhamdulillah, lancar. Kita itu awalnya ya baru kenal Instagramnya itu kan sekitar 2014 ya. Suka upload foto, upload foto gitu. Lama-lama ketemu teman, teman sehobi foto. Ya, namanya kita perempuan, kita uploadnya seputaran pecah belah, piring-piring gitu kan. Kita belanja, kita upload bareng-bareng. Terus terlintas, ah buat ini hashtag upload kompakan. Karena kita pada janjian uploadnya kompak. Hari ini kita gelas ini gitu. Pokoknya waktu itu, karena mungkin hobi kita itu yang all shop pecah belah itu laris manis Mbak. Laris manis. Jadi, buatlah itu September ya, bulan September ya. Pas ini, bulan ini, tahun ini kita usia upload kompakannya 6 tahun. Wah, Masya Allah. Jadi, kita buat akun. Karena kan sayang kalau foto-foto teman-teman itu gak diabadikan gitu. Jadi, kita buat akunnya, Bismillah upload kompakan. Itu, kita pilih foto teman-teman. Lama-lama, mula-mula yang join itu sekitar 60 orang gitu. Lama-lama ya kayak Masya Allah terus bertambah, terus bertambah gitu. Rasanya sampai sekarang ya 219 ribu follower ya. Awalnya sih itu. Masya Allah. Jadi, memang sebetulnya dari hobi yang biasa ya. Itu awal mulanya memang upload kompakan ini adalah foto-foto harus dengan foto kamera lensa kah? Atau enggak kok Mbak Fitri, yang penting handphone aja tapi mengikuti tema. Atau seperti apa Mbak Eci? Awalnya itu kita Mbak nyari 100% kita semua pakai handphone. Masih banyak yang belum pernah otak-otak kamera malah gitu. Nah, dari handphone itu bisa oke ya. Kita jadi kenal aplikasi ini, kita belajar edit ini, itu semua gitu kan. Lama-lama ya karena mungkin sudah mahir ya, punya keinginan lebih. Bahkan ada yang sudah menjadikannya profesi, jadi ya sebagian pakai kamera gitu. Tapi yang pakai handphone itu masih banyak Mbak dan itu kece-kece. Oke, malah mereka itu bisa jadi ladang penghasilannya untuk membuat workshop khusus smartphone fotografi. Itu semuanya dimulai dari otodidak ya, berarti Mbak Eci ya? Iya Mbak, semulanya itu semua bermula dari otodidak. Saya pun awalnya nggak pernah kepikir, bahkan nggak pernah terpikir, bahkan kecemplung di dunia fotografi ini gitu. Baik. Mbak Eci, ini kalau tadi dibilang ada upload kompakan ini, sebetulnya kolam Mbak Fitri untuk muslimah-muslimah. Apakah seluruh anggota upload kompakan ini itu ahwat gitu Mbak Eci? Atau perempuan? Ya, sebenarnya upload kompakan sendiri ini adalah komunitas fotografi khusus perempuan Indonesia, dimanapun berada. Jadi, belakangan itu ada laki-laki yang ikut. Kita nggak apa-apa kalau dia ikutnya sebatas upload foto, sebatas mungkin sponsor acara atau gimana. Nah, tapi kalau kita kan setiap daerah itu kita ada meetup ya namanya, meetup itu tergantung daerahnya, apakah bulanan, apakah dua bulanan. Nah, itu memang sama sekali tidak boleh ada laki-laki yang ikut. Jadi, saya bertanggung jawab pada Allah, itu saya tidak akan ada mau ikhtilat dalam pertemuan itu, upload kompakan itu gitu. Maupun dalam pertemuan nasional ya, kita udah dua kali ngadain pertemuan nasional upload kompakan, ya itu memang khusus perempuan. Jadi, memang secara prosentase itu lebih banyak kepada perempuan gitu ya Mbak Eci ya, walaupun juga sebetulnya itu juga terjadi begitu aja kayaknya ya, mengalir gitu saja ya Mbak Eci ya. Oh enggak, kalau perempuan itu, itu sedari awal itu merupakan konsep ya, jadi walaupun ini just for fun, tapi saya awal-awalnya itu ya memang terbentuknya itu just for fun gitu. Kita mau happy-happy dari dalam rumah gitu kan, tapi karena kita muslimah, just for fun kita itu kan ada rule-nya, Alhamdulillah kita sudah mudah sebagai muslimah ini, apapun yang kita buat, kita punya acuan ya, punya parameter, apa-apa yang kita buat itu jangan sampai mendekatkan kita kepada kemudaratan dan murka Allah gitu. Jadi, yaudah, kita khusus perempuan gitu, dan dengan rule-rule yang lain. Baik, Mbak Eci, kalau ngelihat dari umurnya sekarang ini upload kompakan sudah masuk di usia 6 tahun, berarti jumlah followers dan secara apa bilangnya mungkin ada perwakilan kah dari upload kompakan kota ini atau negara ini gitu, seperti apa Mbak Eci? Iya Mbak Fitri, kita insya Allah dari Sabang sampai ujung Indonesia kita ada perwakilan, itu ada dari kompakers Aceh, kompakers Sumatera Utara, dan seluruhnya gitu. Jadi, juga ada di beberapa negara seperti ada yang di Eropa, itu seluruh Eropa, itu tergabung kompakers Eropa, ada yang kompakers Qatar, juga di negara-negara lain Mbak. Wah, Masya Allah ini udah go internasional dan pastinya sudah ribuan ya, kalau ngelihat dari hashtagnya sendiri kan juga sudah banyak banget ini gitu. Dan ini rules yang tadi Fitri sempat katakan di awal gitu. Fitri pernah lihat di Instagram itu Mbak Eci, kayak ada rules ya, itu yang keluar dari Mbak Eci kah atau mungkin sudah terbentuk gitu pengurus-pengurus yang memang harus mengeluarkan ya gitu tema perminggunya. Atau seperti apa sih alur dari upload kumpakan ini gitu Mbak Eci? Iya Mbak, kalau mula-mula itu dari awan pertama itu full saya dan tim yang ngeluarin tema, kita juga yang kerja untuk ini ya, nge-grid, nyortir grid-nya setiap hari gitu. Lama-kelamaan itu kita punya ini kan perwakilan daerah, jadi masing-masing juga kebagian kerja gitu, kebagian gantian. Jadi tiap akhir bulan itu kita kasih catatan, maksudnya siapa yang mau dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 itu nyesi jadwal tema dan grid-nya gitu. Tapi ada ketentuan kalau ngeliat dari hasil-hasil foto upload kumpakan yang tadi ya di awal frame juga kita sempat loopingkan gitu foto-fotonya, memang kelihatannya ini tidak ada makhluk hidup gitu ya Mbak Eci ya? Berarti temanya ada terfokus ke beberapa jenis kah atau bagaimana Mbak Eci? Iya Mbak, ini kita fotografi khusus no makhluk. Yang boleh kelihatan itu cuma pergelangan tangan ya. Karena itu tadi Mbak, kita walaupun kita ini misalnya sekedar gas for fun atau ini penyaluran hobi, tapi kita harus mengiring bahwasannya hobi kita ini jangan hobi yang bisa Allah buat murka gitu. Jadi kayak misalnya foto makhluk dalam Islam itu kan dilarang ya. Allah akan melanat orang yang foto makhluk gitu. Jadi saya sebagai founder, saya bertanggung jawab penuh. Saya akan ditanya Allah mengenai itu gitu. Jadinya saya ya itu harus mengenalkan ke teman-teman bahwasannya inilah ini. Membiasakan bagi mereka bahwasannya mereka itu harus biasa foto dengan batasan-batasan ini gitu. Yang nanti insya Allah akan mereka bawa jadi habit gitu ke kehidupan sehari-hari. Iya Masya Allah ya. Berarti memang dibalik just for fun-nya ini dan diawali dari mulai hobi-hobi yang lingkup kecil Mbak Eci dengan teman-teman. Tapi memang punya niatan yang kembali kepada menjaga kesuciannya dari para muslimah ini ya Mbak Eci gitu ya. Betul-betul muslimah in action-nya bermanfaat dan tetap menjaga di jalan yang sudah Allah berikan untuk muslimah itu sendiri gitu ya Mbak Eci ya. Iya Mbak Eci. Mbak Eci penasaran dong Mbak Eci kalau ngeliat nih upload kompakan tadi ada di Eropa, ada di Qatar, lalu di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Ada ini nggak sih Mbak Eci misalkan oh ini upload kompakan yang dari Eropa paling aktif gitu atau upload kompakan dari Bekasi yang paling banyak nge-share. Ada hal-hal yang seperti itu nggak Mbak Eci? Kayak rating-rating per titik gitu. Ada seperti itu nggak Mbak Eci? Rata-rata aktif ya cuma memang di beberapa ada memang beberapa daerah yang mereka itu paling aktif dan fotonya kayak foto hasilnya itu cepat kelihatan hasilnya gitu. Jadi kayak itu sepertinya palingan saya anu ke bulurnya ya kita kasih apa gitu ya kata-kata motivasi atau apa atau say thank you atau apa bahwasannya bulurnya itu bulurah itu singkatannya bulur ya mereka itu masya Allah kreatif sekali gitu. Jadi memang ada beberapa daerah yang kalau lagi upload itu rame dan foto-fotonya itu memang cerniat. Memang bagus-bagus banget. Terniat itu sampai ini ya Mbak Eci, propertinya, propertinya semua diatur gitu ya. Tadi Fitri ngedengar dari Mbak Eci bilang ada bulurah. Menarik nih kayaknya. Apakah itu nama-nama dari para pengurusnya upload kompakan Mbak Eci? Berarti kalau Mbak Eci apa nih? Ibu presiden. Kalau teman-teman sih bilangnya founder ya, tapi kalau suami saya malah ibu presiden. Baik, coba boleh diceritain itu istilah-istilah pengurusnya itu menarik loh Mbak Eci. Ya kita awalnya itu bulurik ya, bulurah cantik. Asik ya. Jadi ya di tiap daerah itu leader ada bulurah gitu. Bulurah itu karena biasanya sih ada wakilnya juga untuk ya tim-tim sibuknya gitu. Dan kalau membernya sendiri kita sebut kompakers. Oh, membersnya sendiri kompakers. Lalu head ataupun, ya head ya, head dari setiap titiknya itu dipanggil bulurah gitu ya. Oke, baik. Lalu kalau seperti itu berarti dari setiap titik itu pun juga punya pengurusnya lagi gitu ya. Di bawahnya bulurah gitu ya Mbak Eci ya? Ya, biasanya mereka bulurahnya ada wakilnya gitu kan. Ada kadang ada bulurah yang apa tuh namanya, seperti ada bulurah yang lagi kurang sehat kayak gitu gitu kan. Tapi karena begitu cintanya beliau pada aplikupakan, dan saya pun begitu, kita karena punya kekuatan, karena kita sudah 6 tahun, jadi kita sudah punya kekuatan, rasanya ikatan emosional ya. Jadi kita kayak sudah seperti kakak adik gitu. Kita pun rasanya nggak sanggup ngeliat nama dia out dari grup itu gitu. Jadinya sementara dia juga belum bisa aktivitas full, jadi itu tadi diangkatlah wakilnya gitu loh. Masya Allah, ini juga akhirnya menjalin silatul rahmi yang sampai ke pelosok sana di Indonesia, sampai juga apa namanya, internasional gitu ya. Masya Allah. Mbak Eci, ini nih, Fitri masuk nih, peserta dari, mana? Salam kenal dari Nias, Masya Allah, kota Gundung Sitoli, dengan Mbak Karin ya, kayaknya Mbak Karin. Selamat bergabung Mbak Karin, Masya Allah, jauh nih dari Nias. Iya, baik. Mbak Eci, pernah kumpul nggak sama seluruh pengurus dengan bulurah-bulurah itu se-internasional? Itu kalau ngumpul tuh berapa itu jumlahnya Mbak Eci? Pernah Mbak, kita ab-akbar nasional yang pertama itu di Jakarta. Kita kumpul semua, seluruh bulurah kita kumpul di sana, juga beberapa peserta member yang hadir. Jadi kayak saat itu mungkin 400-500 orang gitu Mbak. Masya Allah, itu 400-500 orang itu hanya bulurahnya aja ya, maupun ngurusnya aja, belum dengan kompuker? Itu bulurah dengan kompuker-nya. Oh, dengan kompuker-nya juga. Oke, tapi yang Fitri rasa juga sebetulnya lebih dari itu ya, karena kan kalau ngeliat hashtag upload kompakan itu bersiliwar kemana-mana. Iya Mbak, rata-rata yang upload itu kadang sampai dua ribuan gitu. Oke, baik-baik. Mbak Eci, kalau ngeliat dari sistemnya Instagram ya, dengan dia memakai hashtag upload kompakan, berarti kan kita juga, atau tag mention gitu ya ke upload kompakannya, itu kan juga berarti setiap hari akan rame ya sebetulnya handphone ya? Rame Mbak. Berarti udah punya handphone admin sendiri dong nih Mbak Eci ya, setiap bulurah ya? Kalau dia akunnya itu, yang megang kita cuma 4 orang. Gitu, 4 orang se-internasional itu Mbak Eci? Iya. Wow, boleh tahu, itu yang megang itu dari kota mana saja di Indonesia atau mungkin di luar negeri? Jadi, kalau akun upload kompakan sendiri, itu yang kita yang ngelola akunnya itu ada 4 orang ya, saya sebagai founder. Lalu saya ada tim 3 orang. Tim saya itu Aulia Sari, itu di Samarinda. Lalu ada Mbak Vera ya, Novera, itu di Palembang, Moranim. Lalu satu lagi Mbak Teti, Teh Teti di Bandung. Masya Allah adminnya aja di mana-mana jauh-jauh ya kotanya ya. Tapi Alhamdulillah dengan wasilah dari upload kompakan ini, bisa bergabung ya para muslimah in action dan tetap bisa menjaga kodratnya sebagai wanita. Baik, ini ada lagi yang masuk nih. Salam kenal dari Mbak Eci di Bogor. Oke, baiklah teman-teman. Kita akan ada Q&A. Jadi silahkan bagi yang ingin bertanya, ini tentunya langsung ya sudah dengan pakarnya Mbak Eci, fotografer. Kalau Mbak Eci sendiri, hobinya lebih ke mana nih Mbak? Food atau yang umum gitu? Saya suka food Mbak. Food ya? Ya, Fitri juga suka food sih. Tapi kalau Fitri lebih suka makannya. Jadi itu kalau habis baru ingat, ya lupa di foto gitu ya. Kayaknya Fitri masih agak sulit ini di upload kompakan. Karena ngeliat makanan itu langsung dimakan, bukan di foto. Baiklah. Jadi ada food fotografernya di sini dengan Mbak Eci. Silahkan loh teman-teman kalau mau yang bertanya, langsung aja ya di grup chatnya. Atau Q&A. Ada Q&A ya teman-teman. Nanti tinggal di klik Q&A-nya. Tanya dari mana, siapa, terus kota asalnya. Karena ini ngeliat, apa namanya. Oh ini juga sudah ada yang nanya. Tapi nanti Fitri horok dulu. Karena ngeliat ini dari beragam kota insya Allah yang hadir di sini. Silahkan nama asal kotanya mana, pertanyaannya apa gitu. Baiklah. Nah Mbak Eci, sebelum Fitri ngobrol lebih lanjut nih sama Mbak Eci. Ternyata tanpa sadar kita sudah 40 menitan kita ngobrol Mbak Eci. Seru banget sih sebetulnya ya. Banyak yang masih Fitri mau kulik. Tapi sebentar, Fitri ada satu lagi nih. Terkait dari inisiatif Zakat Indonesia. Jadi Fitri mau kenalan dulu. Boleh Mbak Eci, Fitri switch dulu ya. Ke ini nanti kita ketemu lagi Mbak Eci. Sambil kita recap seluruh dari pertanyaan teman-teman se-Indonesia yang bergabung di acara kita ini. Oke Mbak Eci, Fitri. Baik, baik. Pak Rohandi, ini acara muslimah in action. Pak Rohandi, baik. Gimana posisinya di rumah, Pak Rohandi? Di rumah, di rumah. Harus tetap di rumah ya. Benar. Kondisi pandemi kayak gini kita harus tetap memaksakan stay at home. Baiklah, Pak Rohandi, silahkan. Apa yang mau diobrol-obrolin di sini? Silahkan. Mangga, Pak Rohandi. Terima kasih saya Fitri dan Mbak Eci Taufan selaku narasumber muslimah action ini luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah Allah mus'ali Muhammad, wali Muhammad. Puji setara kesyukur kepada Allah SWT kesempatan kami dari izi. Mohon izin untuk bisa berbagi informasi, memperkenalkan bagaimana kebaikan terjalin dengan zat rahim di saat pandemi ini. Kami lembaga zakat, lembaga amizakat nasional yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah kami mohon berkenan untuk memperkenalkan diri. Next. Karena waktu terbatas, jadi kita lanjut. Next, silahkan Mbak. Baik, izi itu adalah lembaga yang sudah bersamaan waktu ini dengan kawan-kawan dari muslimah in action ya tentunya dari Mbak Eci bahwa sudah 6 tahun. Izi juga hadir sudah 6 tahun. Dan sejak 10 November 2014, Alhamdulillah izi dihadirkan untuk membantu masyarakat yang punya kelebihan rezeki dan dibagi pada yang berakhir. Dan izi juga diberi kepercayaan oleh Kementerian Agama menjadi lembaga yang terbaik, mendapatkan poin begitu tinggi ya dengan nilai A. Dan tentu ini bagian dari kepercayaan yang harus kita akan jaga, kami jaga bersama. Dan memang tiap tahun kami diaudit oleh Kementerian Agama untuk hal-hal yang kaitan dengan penyaluran, pengimpunan, juga dari tata nilai keuangan. Dan spesialnya memang di daerah Jawa Barat kami dihadirkan untuk bisa menjadi yang terbaik. Alhamdulillah kepercayaan masyarakat Jawa Barat memberikan nilai terbaik buat kami. Dan selanjutnya adalah karena tiap tahun kami harus diaudit dari tata nilai kegiatan, syariahnya, lalu juga keuangan. Alhamdulillah kami mendapat poin terbaik juga dari Basnah dan Kementerian Agama. Dan yang penting adalah sama misi kita karena ini bagian dari ibadah dawah, maka segala sesuatu kami dijaga oleh Dewan Syariah untuk setiap kegiatan untuk menjadi koridor syariah. Dan kami hadirkan para Biro Kepatuan Syariah. Alhamdulillah. Selanjutnya bahwa ada salah satu program yang dikonsentrasikan oleh IZI adalah di bidang kesehatan. Dan ini program yang kami hadirkan adalah kebutuhan yang sangat mendasar dari sebuah kesehatan bagi soda-soda kita. Makanya kami melatar belakangi adanya klinik hemodaliasa atau klinik cuci darah yang dikenal dengan masyarakat. Kenapa kami hadirkan? Karena salah satu dari sekian penyakit yang kebutuhan besar dana ini dari pemerintah, apalagi masyarakat yang tidak mampu. Tentu kami menghadirkan klinik ini untuk membantu. Karena penyakit ini bagian dari yang sangat membutuhkan proses penanganan yang lebih. Makanya ada yang perlu kita jaga dari soda-soda kita atas kekurangan ekonomi itu insya Allah. Nah ini menjadi penyakit yang sangat membutuhkan biaya besar. Makanya kami memberikan jalan terbaik untuk fasilitas kesehatan bagi kaum buafa. Dan penyakit ini dua terbesar ternyata dari proses yang ada di penyakit selain jantung. Next. Apa yang harus kita sampaikan di masyarakat? Bahwa program ini berkonsentrasi kepada penyelenggaraan fasilitas untuk memberikan layanan kesehatan lewat cuci darah. Yang kedua, memberikan pelayanan yang sifat-sifat persuasif, rentep, dan segala macam yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan menjadi konsultasi bagi masyarakat juga untuk bisa mengenal bagaimana penyakit ini bisa diperbaiki kemudian hari insya Allah. Next. Dan konsentrasi yang butuh penanganan memang kita memprioritaskan kepada saudara-saudara yang punya akses penanganan di peserta BPJS. Karena memang keterbatasan keuangan, keterbatasan akses inilah yang menjadi fasilitas buat saudara-saudara yang membutuhkan. Di sana kan kita hadirkan juga ada laboratorium, ada penanganan nutrisinya untuk lebih fit lagi, lebih sehat lagi insya Allah. Baik, lanjut. Next. Nah, karena ini sangat concern dikhususkan saudara-saudara yang tidak mampu, karena kami menjadi lembaga zakat, tentu konsentrasi prioritas adalah fakir miskin. Sebagai hak mana, hak sebagaimana mestinya bahwa bagian dari penerima zakat adalah fakir miskin. Dan prioritas kita memang beragama Islam, karena memang lebih banyak saudara-saudara muslim kita yang membutuhkan anak ini. Tentu juga ini bagian dari bagaimana pengobatan transportasinya juga kita siapkan, kita akan jemput bagi saudara-saudara kita yang tidak punya akses transportasi. Dan mudah-mudahan dengan komponen ini bisa menjadi jalan kebaikan buat kita semua, insya Allah. Oke, lanjut. Next. Insya Allah, mohon doanya, kami hadirkan klinik ini di daerah Depok, Cine Re. Mudah-mudahan nanti kalau ada rezeki bisa turkirim seterahim langsung, kita kunjung ke sana, dan bisa menjadi action bersama gitu ya Mbak Fitri, buat kegiatan Mbak Eci dan kawan-kawan yang ada di sini insya Allah. Nah, selanjutnya, next, bahwa hanya kebutuhan dana ini tentu cukup lumayan besar ya, karena mohon doanya sedang dibangun, memang kami sedang membangun. Mudah-mudahan di tahun ini pula, di Momentum EZ, tanggal 10 November, mudah-mudahan ini milatnya iji juga bisa disiapkan, launchingnya atau peresmiannya, klinik ini jadi gitu, karena tinggal finishing gitu ya Mbak Fitri ya. Nah, dengan dana sebesar ini, butuh operasional, butuh perangkat sarana yang mencukupi tentunya, dan hal lain tentang pemeliharaan fasilitas sosial. Oke, lanjut. Nah, ini salah satu foto action dari klinik yang sedang dibangun. Mudah-mudahan bisa hadir di sini insya Allah. Lanjut, next. Nah, tadi sudah kami sampaikan, apa kebutuhan-kebutuhan yang diberikan untuk pelayanan, adalah, ya ini, pembangunan dua lantai, lalu juga pengadaan sarana air dan segala macam, ini penanganan yang memang cukup besar untuk disiapkan. Lanjut, next. Nah, keberadaan fasilitas ini mungkin sebagian orang belum tahu atau memang sebagian sudah, yang jelas ini fasilitas yang luar biasa. Ada tabung-tabung khusus, gitu ya, untuk cuci darah ini, lalu ada satu lantai yang akan disiapkan untuk setiap pasien, khusus selama diproses cuci darahnya. Demikian, kenalan kami di salah satu program bidang kesehatan di klinik Hemodalisa Easy, sebagai jalan kebaikan bahwa kita ingin berbagi nikmat sehat dengan sedekah, mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk lebih berkah sehat kita lahir. Begitu, terima kasih Mbak Eci, Mbak Fitri, semua rekan-rekan dari para peserta webinar Muslim in Action ini. Mudah-mudahan update status kita bisa lebih dihadirkan di tengah-tengah masyarakat dengan kemanfaatan yang ada. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, tambahan. Nanti kalau mau bersinergi, berserta dengan easy, nanti ada link khusus, mendaftar untuk berbagi nikmat sehat dengan mendaftarkan donasi. InsyaAllah. Terima kasih, Atun Nuhun. Sama-sama, Pak Rohandi, Zazakallah, Khair Zazak. Jadi, klinik Hemodalisa, klinik cuci darah. Yang kita tahu memang cuci darah itu, MasyaAllah ya, Pak Rohandi ya, ya memang kalau berbicara ini agak haru, karena Fitri juga punya pengalaman pribadi, nenek yang memang cuci darah juga, almarhumah. Jadi, kalau cuci darah, ya pilihannya dua ya, gitu. Prosentasinya kecil untuk sembuh, ataupun ya memang sudah, wisudah gitu ya, artinya. Artinya ya sudah selesai. Tapi, dibalik itu, easy memberanikan diri, membuka klinik cuci darah gratis untuk Duwafa, yang tadi sudah disampaikan sama Pak Rohandi. Dan yuk, sahabat easy, bagi yang ingin berdonasi, insyaAllah, berapapun, itu akan bisa mengalir terus pahalanya di, apa namanya, klinik cuci darah Inisiatif Zakat Indonesia. Baik, linknya sudah kami share. Silahkan bagi teman-teman yang ingin berdonasi dan berkontribusi di sini, insyaAllah. Terima kasih, Pak Rohandi, sekali lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, Fitri kembali terhubung dengan Mbak Eci. Mbak Eci, Assalamualaikum Mbak Eci. Salam, Mbak Fitri. Iya, Mbak Eci. Mbak Eci selalu founder, upload kompakan, sosial media influencer juga, dan food photographer. Mbak Eci, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertama, terkait yang di Bogor. Di Bogor dari Tazimadevi. Ini beliau nanya, gimana Mbak Eci cara bergabung menjadi anggota upload kompakan? Tazimadevi ya, Tazimadevi. Halo, itu kalau mau join kan itu tinggal follow, nanti kita confirm, itu sudah bisa ikutan dengan segala rules-rules-nya ya. Kalau mau gabung ke kompakers Bogor, itu silahkan di DM aja akun kompakers Bogor-nya. Nanti tunggu balasan dari admin-nya. Oh, jadi memang kompakers-nya juga itu harus sesuai dari daerah-daerahnya tersebut gitu ya Mbak Eci ya? Iya, karena itu tadi Mbak Fitri. Jadi, Alhamdulillah ya, izin Allah memudahkan kita untuk saling terhubung dengan hashtag itu. Allah izin. Beberapa teman-teman gitu, dia pindah ke suatu daerah belum ada teman, disitu dia bisa dapat. Jadi, langsung misalnya kayak lapor ke saya gitu. Mbak, disini ada nggak ya kompakersnya gitu? Oh, ada gitu. Jadi, dia terhubung gitu. Langsung terhubung, langsung dapat teman, langsung dapat kenalan gitu Mbak. Kayak kita kemana-mana juga, oh saya mau kemari gitu. Kayak misalnya ada teman-teman yang mau kerja ke daerah mana gitu kan. Kita bisa langsung, oh ini ada disini gitu langsung. Jadi, mereka bisa ketemuan, bisa tersambung suatu ramin. Oh, Masya Allah. Jadi, betul juga. Artinya membantu ya, jika misalkan Fitri di upload kompakan Bekasi, terus satu saat Fitri ke Medan gitu. Fitri karena gabung dengan upload kompakan, akhirnya rasanya seperti keluarga gitu ya, ketemu sama Mbak Eci gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Baiklah, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain. Oh, ini ada lagi yang masuk. Mbak Eci, ada workshop nggak untuk belajar fotografinya katanya? Kalau dari saya pribadi, udah ya. Yang lalu-lalu saya udah. Mungkin nanti ke depannya juga bisa jadi, saya ngadain gitu. Tapi, dari member-member yang lain tuh banyak kok Mbak. Jadi, kayak makanya itu Alhamdulillah. Ini kayak jadi sumber penghasilan. Jadi, kayak mengasah kreativitas juga gitu untuk teman-teman. Bahkan teman-teman, Mbak, ada yang pensiun dari lembaga ribawi ya. Karena dia udah ketemu job di upload kompakan ini gitu. Bahkan yang single-single gitu, Mbak. Alhamdulillah dia jadi bisa menghidupin keluarganya. Wasilahnya dari upload kompakan ini gitu. Masya Allah, iya Masya Allah. Karena mungkin beberapa sahabat di kompakers atau upload kompakan bisa jadi ini ya. Jadi, kayak buat endorser foto, produk gitu ya Mbak Eci ya. Terus, tadi pelatihan-pelatihan gitu ya Mbak Eci. Masya Allah. Ini Fitri jadi menarik nih. Mungkin lain waktu kalau kita ada rezekinya bisa ngumpul lagi dengan Mbak Eci atau beberapa teman dari bulurahnya upload kompakan untuk memberikan workshopnya nanti. Gimana foto-fotonya gitu. Dengan hati, dengan hati. Baik, kegiatan sekarang Fitri beralih ke Mbak Eci sambil menunggu pertanyaan yang lain Mbak Eci. Kegiatan selain memang upload kompakan ini, mungkin Mbak Eci punya kegiatan khusus sendiri gitu di bagian fotografernya ini atau seperti apa Mbak Eci? Saya profesi utamanya ibu rumah tangga ya di rumah ya. Itu beberapa saat lalu itu saya pernah umroh ya, saya berdoa sama Allah di Murtazam. Ya Allah, bagi saya, bagi saya uang, bagi saya penghasilan, tapi yang tidak saya melangkah keluar, yang saya bisa mengerjakannya di rumah gitu. Karena saya juga enggak mau maksudnya tinggal-tinggalin keluarga gitu kan. Jadi ya seperti Allah kasih jawabannya dari juga melalui upload kompakan ini ya, kalau kita berusaha ada aja gitu. Jadi kayak misalnya, jadi sebagai profesi saya food photographer gitu, jadi saya bisa mendapatkan uang dari situ, foto produk gitu. Lalu bisa jadi apa, saya kebetulan saya social media influencer, jadi kayak ada brand-brand tertentu yang hire saya gitu kan. Lalu juga karena kita punya wadah gitu, jadi kayak brand besar di Indonesia ini juga hire kita untuk, ininya ya, untuk sebagai promosinya ya gitu. Lalu saya, yang saya maksudnya senang dari kita bisa foto yang lumayan lah gitu. Kita bisa bantu teman-teman muslimah yang berniaga dari rumah gitu. Jadi mereka juga bisa terbantu gitu Mbak. Kan itu jadi lebih daripada, maksudnya itu rezeki ya, rezeki juga. Karena rezeki itu kan bukan hanya uang yang saya dapatkan, tapi rasanya rasa bahagia, bisa membantu orang lain, itu Masya Allah gitu. Masya Allah. Mbak Eci, harus sekali itu true story-nya, kalau boleh Fitri tahu, itu doanya pada saat di Multazam Makkah itu sebelum dapatnya ide upload kompakan, atau memang sudah berjalan Mbak Eci? Sudah berjalan, sudah berjalan Mbak. Cuma waktu itu kan kita nggak kepikiran apa-apa Mbak. Jadi kita pikir ya upload foto aja gitu. Tapi ya... Masih yang tadi itu ya, masih yang tadi memang just for fun gitu, artinya tidak belum merasakan bisnisnya gitu ya Mbak Eci ya? Iya, iya Mbak. Baik. Ini Mbak Eci ada pertanyaan lagi nih. Kak Eci, oh harusnya Fitri manggil Kak Eci kayaknya ya? Apa aja, apa aja boleh. Kak Eci, apa rasanya sekarang sudah 6 tahun upload kompakan, katanya gitu, dari Mbak Gi Anggraini. Halo Gi, ini Gini jago foto ini Gini kalau foto nature, itu fotonya hidup. Oh gitu. Iya, Gi jago foto. Lalu rasanya 6 tahun itu ya itu menambah-menambah kekaguman sama Allah gitu. Kayaknya ya Allah gitu, rasanya Allah itu maha indah, bisa menjadikan apa saja jalan untuk manusia gitu, mendapat rezeki selatu rahmi, mendapat bisa jalan kita buat manfaat gitu. Jadi saya hanya selalu doa sama Allah, Ya Allah kalau upload kompakan ini bermanfaat, bantu saya, kuatkan saya gitu. Tapi jika upload kompakan ini membawa kemoderatan bagi agama gitu, bagi saya, hentikan dengan cara terhormat, Ya Allah. Jangan hentikan dengan buat malu, jangan hentikan buat sedih gitu. Itu yang saya selalu doa sama Allah. Masya Allah, Masya Allah. Memang kembali kepada niatnya itu tadi ya, niat awalnya lilah, Insya Allah berkah ke depannya ya Mbak Eci ya, amin. Ya Allah, amin. Fitri, boleh tahu Mbak Eci, ini ibu dari berapa anak keluarga Mbak Eci? Ya, saya ibu dari dua anak. Paling besar, Rafid Habibi, itu usia 18 tahun. Yang paling kecil, Siti Gaita Zahira, itu umur 15 tahun. Masya Allah, tapi tetap benar-benar muslimah in action, tidak melihat. Karena kalau dirasakan, ibu rumah tangga itu waktu kerjanya kan 24 jam, bahkan tidak ada waktunya, ada bahasa seperti itu ya. Tapi kita bisa, mungkin ini menjadi me-time-nya bagi muslimah in action. Baiklah, tiba-tiba Fitri dibanjiri pertanyaan. Ada lagi nih pertanyaannya, Mbak Eci, sumber objek makanannya ini bagus-bagus banget. Apakah memang buatan sendiri atau bagaimana? Ya, ini menarik nih pertanyaannya. Jadi sebagian besar itu buatan sendiri. Jadi kayak amazing-nya, anggota upload kompakan atau kompakers ya, selain mereka pada jago-jago masak, itu mereka itu juga bisa foto sendiri. Jadi kayak kita itu di upload kompakan, saya juga mau share ya, kita itu bisa kalau mau belajar masak, itu klik aja uka resep, hashtag uka resep, itu semua ada banyak sekali resep-resep gitu. Jadi pada ibu-ibu yang bisa masak, mereka juga bisa foto sendiri. Finally, hasil-hasil fotonya itu di lirik ini loh, di lirik penerbit. Bisa nulis buku, buku resep gitu kan. Macem-macem lah yang lainnya. Jadi itu rata-rata dari saya sendiri. Kecuali ada juga loh yang kita lagi ke kafe ya. Nah, itu kalau kita bisa foto enaknya, kita lagi ke kafe misalnya, kafe-nya misalnya kafe muslimah ya, pilih muslim, kita bisa fotokan, kita bisa upload, kita bisa sedekah promosi, kita promosikan ke orang lain, orang lain juga ketemu makanan halal, dan yang punya resto halalnya, bisa ini ya, bisa terbantu gitu. Inilah usaha kita mengerti food photography ini. Iya, memang ini ya, secara visual itu, kalau main di Instagram, memang point of view-nya itu di visual banget gitu ya, Kak Eci ya. Fitri, jadi ikutan Kak Eci ini sekarang. Karena pertanyaan-pertanyaan yang masuk, banyak manggilnya Kak Eci. Baiklah, ini Fitri, sapa dulu dari Mbak Diyah Ayu Ratnasari. Masya Allah. Salam kenal Mbak Diyah dari Bali ya. Wah, jauh sekali nih dari Bali. Dan pertanyaan selanjutnya Mbak Eci, ini, oh pernyataan dan pertanyaan ini. Terima kasih Mbak Eci, ini sangat membantu untuk menjual makanan atau catering, supaya belajar promosi lewat foto. Boleh dikasih tips-tipsnya Mbak Eci, sedikit untuk foto makanan yang menarik, karena saya masih awam sekali. Ini sebelum pertanyaan ini, Fitri pribadi penasaran ini Mbak Eci. Kalau untuk jadi kompaker sendiri, itu ada targeting nggak dalam seminggu harus setor berapa foto? Misalkan itu bagaimana Mbak Eci? Oh iya Mbak Fitri, kalau mau join itu join aja, nggak apa-apa. Cuma kalau untuk join, dia masuk kepada yang daerah, komunitas daerah, itu memang ada rules. Jadi, ibu lurahnya itu kasih rules, tiap-tiap daerah beda ya Mbak ya. ada yang mungkin untuk minggu pertama, dia itu harus upload 6 atau berapa foto gitu. Untuk kalau untuk di-upload kompakan sendiri sih, nggak ya sesempatnya. Sesempatnya jangan ganggu ibadah, sesempatnya ayo upload happy-happy gitu. Jadi, poinnya tadi, tidak mengganggu ibadah, tetap having fun dan me time dengan hasil-hasil fotonya itu ya Mbak Eci ya. Iya, tadi lanjut ke pertanyaan yang tadi Mbak Eci, boleh kasih tipsnya terkait foto makanan yang menarik karena beliau masih awam. Ini kayaknya workshop ya, bagusnya ya. Karena bingung juga ya kalau nggak dipraktekin ya. Tapi silakan Mbak Eci, mungkin ada statement yang mau diberikan. Ya, itu dari siapa pertanyaannya tadi Mbak? Ini dari siapa nih ya? Nggak ada sih ini ya. namanya. Ini Fitri direkap dari admin nih. Oke, oke. I see. Jadi, fotografi itu sendiri ya artinya melukis dengan cahaya ya. Jadi, menghasilkan foto itu wajib ada cahaya. Jadi, kalau mau menghasilkan foto yang bagus itu harus cahayanya yang oke, yang sesuai gitu. Itu nanti kalau untuk workshop lebih dalam itu ada pembagian cahaya, macam-macam cahaya, itu letak cahayanya, itu ada. Tapi secara besar itu cahaya nggak bisa tuh. Apalagi kalau foto pakai HP ya, motonya di dalam gelap itu nggak akan bisa gitu. Kecuali dia fotonya kamera dengan dengan apa ya, bantuan flash dan lain-lainnya. Tapi kalau apa ya, sediakan dulu cahaya. cahayanya, boleh cahaya matahari langsung ya, maksudnya cahaya dari natural, boleh juga dari cahaya lampu, lampu belajar ya, lampu belajar juga bisa gitu. Jadi, lalu yang kedua ya, tentukan konsepnya. Ini mau foto apa? Mau foto makanan modern kah? Atau mau foto makanan tradisional? gitu kan. Jadi, tentukan konsepnya, oh ini saya mau foto pisang goreng dengan misalnya ketan gitu. Jadi, kira-kira ya, kalau di suasana seperti apa gitu. Jadi, kenali dulu konsepnya. Siapkan lah itu alat-alatnya ya, propertinya. Jadi, kayak misalnya mau foto cake ya, cake modern, itu kan kita harus sesuaikan dengan piranti yang modern juga. Nggak mungkin kan kita foto misalnya black forest tapi alasnya daun gitu atau alasnya tampah, kan nggak cocok. Jadi, sesuaikan gitu. Lalu, itu nggak mesti ribet-ribet ya. Kadang-kadang orang mau mula-mula foto, aduh, saya ribet ini, saya nggak punya uang beli propertinya gitu. Nggak mesti, nggak mesti ada uang. Kita pakai minimalis aja. Saya malah sekarang lebih suka minimalis ya. kita misalnya punya foto, eh, punya properti yang netral, yang bisa dipakai untuk masakan apa saja. Misalnya kayak piring putih gitu kan, atau kayu gitu. Nah, itulah seperti-seperti itu. Nggak usah, nggak usah, kalau untuk pemula, nggak usah banyak-banyak properti dulu ya, seadanya aja gitu. Jangan pula memaksakan diri ya. lalu itu, yang utama itu ya, alas foto juga ya, alas foto itu bisa dari apa aja. Tapi alas fotonya itu harus yang netral ya. Itu kalau pemula, dulu saya ngisi workshop ibu-ibu ya, wanita-wanita yang bakulan di medan sini, itu kayak, saya lihat hasil fotonya, dia jualan, tapi kita nggak pengen ngeliri jualannya gitu. karena di akun media sosialnya itu acak-acakan sekali fotonya. Jadi kita nggak pengen beli gitu. Karena nanti piringnya bunga-bunga, dia kasih alas petak-petak, kotak-otak gitu kan. Jadi, kita udah pusing duluan ngeliatnya gitu. Jadi kayak, buatlah alasnya yang polos, nggak mesti mahal ya, nggak mesti ini, pokoknya dia bersih gitu. Lalu, kalau untuk bakulan ya, untuk yang jualan, itu, jangan ngeletakkan makanan itu di lantai. Misalnya dia mau foto, dia letak di lantai. Saya pribadi, saya udah jijik duluan, nggak mau beli gitu. Karena dia letakannya di lantai gitu kan. Lalu, jangan juga di, pernah loh kejadian ada moto di batu-batu yang ada lumutnya gitu. Kebayang kan kita udah nelet duluan, lalu di rumput juga, nggak usah. Jadi kayak, misalnya ada meja, atau kain polos, atau misalnya dia beli buat papan ya, pakai papan, dia susun persegi, persegi ya, kotak gitu, itu udah bisa jadi. Nggak mesti yang mahal-mahal. Jadi memang, tadi poinnya adalah pencahayaan ya, mau cahaya itu murni dari matahari, ataupun memang dari ring light, ataupun juga dari lampu belajar gitu ya, Mbak Eci. Terus, minimalis mungkin, properti-properti yang dipakai tidak bertabrakan motif. Seperti itu ya, Mbak Eci. Iya, nggak benar Mbak Sutri. Baik, iya betul sih, kalau kita makin minimalis, akan lebih point of view-nya ini ya, lebih jelas kepada fokus sih, makanannya atau objek yang kita foto. Baiklah, ini karena kita sudah memasuki jam 11, jadi beberapa pertanyaan, terakhir aja ini dari Mbak Sutri ya, Mbak Sutri Yati. Salam kenal Mbak Eci, berapa jam waktu yang dihabiskan untuk mengelola upload kompakan? Dan biasanya, jam berapa online-nya? Mungkin maksudnya ini jam berapa online-nya upload kompakan atau Mbak Eci-nya nih? Upload kompakannya nih, kayaknya Mbak Eci. Silahkan Mbak Eci. Ya, jadi kayak kita itu yang pasti online-nya itu habis maghrib ya. Abis kita, kegiatan kita di rumah, itu kita online, kita cek grid-nya, kita cek udah upload belum, ini itu, ini itunya. Lalu kita posting tema ya, Mbak, karena kita daily team ya, ada tema setiap hari, kita posting. Udah, kita pun selesai. Lalu besok paginya, itulah waktu kita selaturahmi dengan teman-teman. Jadi kita posting, ya kita sebisanya kita komen, kita like, pokoknya itu selaturahmi kita gitu. Itu aja sih, kalau yang lainnya ya sesempatnya kita ya, kalau lagi sibuk ya, saya juga gak bisa buka gitu, ada tim yang lain gitu. Intinya tadi kan kembali tidak mengganggu ibadah, tapi masih bisa terus keep in touch dengan yang lainnya gitu ya, Mbak Eci ya. Karena itu juga, insya Allah ibadah ya Mbak, kalau kita niatkan. Iya, betul. menangkan hati orang, dari situ nanti orang lain bisa terbantu, itu juga bagian dari ibadah. Terakhir ini Fitri, mau membacakan dari Mbak Kartini Zebuah. Memang benar ya Mbak Eci, sampai, sampai kan, sampai mungkin ya, sampai dengan melihat foto-foto Mbak Eci ini menambah kekaguman kepada Allah SWT, dan makin banyak bersyukur, Alhamdulillah. Dan beliau juga nanya ini Mbak Kartini terkait bagaimana caranya bisa ambil foto skrin itu. Rasanya ini tadi sudah dijawab ya, dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, dan insya Allah kalau memang kita nanti ada rezekinya, mungkin lain waktu ya, kita akan ada workshop insya Allah ya, kalau memang Allah memberikan rido dan rezeki waktunya. Baiklah Mbak Eci, ini waktu sudah menunjukkan pukul 11 lewat 3, jadi ada sedikit closing statement dari Mbak Eci. Tafadol Mbak Eci. Oh iya, terima kasih untuk Mbak Fitri, untuk Izi juga, semoga ya Allah, saya ini merasa terhormat dan terharu diundang ke lembaga yang mulia ini, insya Allah. Semoga sukses, bermanfaat untuk umat, Allah kasih kekuatan untuk terus berbuat baik, doakan juga kami selalu pada jalan Allah. Jadi, saya untuk kasih amaran ke perempuan-perempuan muslimah, bahwasannya, jika kita punya hobi, itu kita punya parameter Al-Quran dan Sunnah, kita punya aturan Allah, kita nggak boleh lari dari situ. Karena segala sesuatu datang dari Allah, dan kita harus mempertanggjawabkan itu semua. Jadi, apa namanya, banyak-banyak niat bermanfaat untuk umat, insya Allah, Allah akan bantu, Allah akan mundahkan jalan kita. insya Allah. Ya, Masya Allah. Zazakillah khair, Zaza. Ini untuk Mbak Eci Sofan, dan teman-teman atau sahabat Izi yang bergabung di acara ini. Fitri, ingetin lagi nih, bagi sahabat Izi yang ikut acara ini, silakan, ayo, screenshot, lalu tayangkan di Instagram-nya. karena kita lagi ngomongin masalah foto ya. Jadi, kita coba, ayo di screenshot, lalu tayangkan di Instagram-nya, dan nanti bagi hasil screenshot-nya serta dengan caption yang menarik, akan dilihat oleh Panitia tentunya. Jangan lupa di-take and mention ke at Inisiatif Zakat Indonesia. Insya Allah, ada dua, ada dua door prize menarik untuk sahabat Izi yang bergabung di acara Muslimah In Action bersama Eci Sofan. dan Alhamdulillah sampailah kita pada akhir acara diawali dengan Basmalah, maka kita akhiri dengan Hamdallah, Alhamdulillah, Ya Rabbil Alamin. Saya Fitri sebagai pembawa acara serta mewakili segenap Panitia acara memohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung tentunya. Sekali lagi, Zazakilah khair Zaza untuk Mbak Eci. Semoga berkenan lain waktu kita bisa bertemu kembali dan silaturahmi tetap terjaga. dan khususnya tetap keberkahan dijaga untuk para Muslimah di keluarga besar upload kumpakan. Dan terus ikuti informasi dari media sosial Inisiatif Zakat Indonesia terkait event-event atau program EZ yang menarik selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!